Seorang pedagang di Pasar Talang Padang, Kabupaten Tanggamus diketahui positif COVID-19 saat berobat di Rumah Sakit Mitra Husada, Pringsewu. Selain melakukan tracing dengan metode PCR yang kontak erat, gugus tugas COVID-19 Kabupaten Tanggamus juga menutup Pasar Talang Padang selama 3 hari ke depan. Terdapat penambahan satu kasus positif COVID-19 di Kabupaten Tanggamus berjenis kelamin perempuan. Umur 39 tahun warga kecamatan Talang Padang yang bekerja sebagai pedagang di Pasar. Ia diketahui terkonfirmasi saat dirapit tes di Rumah Sakit Mitra Husada, Pringsewu dengan hasil reaktif saat berobat di sana. Oleh pihak Rumah Sakit dilakukan langsung disuap dengan hasil positif COVID-19. Sampai selasa tercatat terdapat 36 kasus positif COVID-19 di Kabupaten Tanggamus dengan rincian sembuh 14 orang. Dalam perawatan 20 orang dan meninggal dunia 2 orang. Dimana hari ini terdapat penambahan satu kasus positif COVID-19 yang ada di Kabupaten Tanggamus. Adapun datanya adalah sebagai berikut. Pasien kita beri nama Pasien 036 yang berinisial Y. Umur 39 tahun, jenis kelamin perempuan. Pekerjaannya pedagang, alamaknya di Pekon Sukarame, Kecamatan Talang Padang. Ada pun riwayat perjalanan penyakit. Pasien 036, pada tanggal 25 September 2020, pasien 036 yang sedang hamil yaitu G5P2A2, awalnya mengenuhkan perutnya terasa mulas. Lalu pasien diantar oleh suaminya ke dokter spesialis kandungan yang ada di Kabupaten Tengsew. Pasar Talang Padang dimulai pada pukul 14.00 hari Selasa ini sampai dengan hari Kamis. Dan hari Umat baru bisa aktifitas kembali. Ini ada dasar kuratnya. Kemudian, kalaupun masih ada yang bandel untuk beberapa hari ini, kami selalu pantau. Ada yang usbika di BKPB. Kalau masih ada yang bandel yang kaya. Menyusul adanya satu pedagang yang terkonfirmasi positif COVID-19, Pasar Talang Padang Tanggamus, ditutup selama tiga hari sejak tanggal 29 September sampai dengan 1 Oktober 2020. Pendutupan dilakukan oleh aparat gabungan TNI Polri dan Satpol PP yang menyisir toko-toko, kiosk, dan lapak pasar tradisional sambil memberikan himbauan ke masyarakat. Untuk terus menerapkan protokol kesehatan. Dikatakan oleh Agustam Camat Talang Padang bahwa selain melakukan penutupan pasar, juga akan dilakukan penyemprotan disinfektan dan melaksanakan rapi tes masal di pasar tersebut. Selain itu, katanya akan digelar operasi justisi dengan memberikan sanksi untuk pelanggar yang tidak menerapkan protokol kesehatan saat beraktivitas di luar rumah. Dari Kabupaten Tanggamus, Rusdi Metro TV. Terima kasih.